Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TV mu dimanapun anda berada Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkung selama 30 menit ke depan Bersama saya Arhinan Rohmai inilah berita dan analisa selengkapnya untuk anda Mengawali berita pertama pemirsa dalam rangka mempersiapkan muktamar ke-47 Aisyah Pimpinan pusat Aisyah menggelar silaturahmi ke kediaman Mufidah Yusuf Kala Silaturahmi ini juga dimaksudkan untuk mengundang istri wakil presiden tersebut Untuk menghadiri muktamar Aisyah Agustus mendatang Pimpinan pusat Aisyah silaturahmi ke kediaman Mufidah Yusuf Kala Untuk menyampaikan bahwa Aisyah akan melaksanakan muktamar ke-47 Satu abad Aisyah pada 3 hingga 7 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan Selain menginformasikan rencana kegiatan muktamar Pimpinan pusat Aisyah juga sekaligus mengundang Mufidah Yusuf Kala Sedihannya dapat hadir di muktamar Aisyah nanti Aisyah juga menyampaikan perkembangan kegiatan Aisyah secara nasional Karena ini penting bagi ibu-ibu Khususnya Mufidah Yusuf Kala sebagai ibu wakil presiden Yusuf Kala Dalam mengemban tugas Karena Mufidah Yusuf Kala juga termasuk keluarga Aisyah Jadi pimpinan pusat Aisyah bersilaturahim intinya menyampaikan Rencana kegiatan dan mengharap ibu Yusuf Kala Mufidah Yusuf Kala untuk hadir di Makassar Pada kegiatan pembukaan sekaligus juga untuk bersilaturahim Dengan keluarga besar Aisyah di muktamar Istri wakil presiden Mufidah Yusuf Kala menyampaikan Saat muktamar Aisyah 44 tahun yang lalu di Makassar Sehingga ada silaturahmi yang baik antara Aisyah dengan Mufidah Yusuf Kala Apalagi Aisyah juga bersinergi bersama Mufidah Yusuf Kala Dalam menangani polemik sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Mufidah Yusuf Kala merasa bangga Pada perkembangan kontribusi Aisyah untuk bangsa Indonesia Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Beralih ke berita lain pemirsa Institut Johor Malaysia berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Jakarta guna mendiskusikan mengenai pengalaman Persyarikatan Muhammadiyah terkait pengelolaan wakaf Kunjungan pengurus Institut Integriti Kepemimpinan dan Latihan Semangat Dato On Atau Ikhlas Kerajaan Johor Malaysia ke Gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat disambut hangat oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Wakaf dan Keharta Bendaan Tujuan itu untuk mempelajari sistem pelaksanaan wakaf dalam pendidikan Mengingat Muhammadiyah dipandang bagus dalam pengelolaan wakaf dan aset amal usaha Muhammadiyah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Wakaf dan Kebendaharan Gut Will Zubir menjelaskan bahwa kedatangannya untuk silaturahmi dan belajar Mengenai pengelolaan wakaf dan aset Muhammadiyah yang begitu baik Dan mereka begitu bahagia bisa berkunjung dan berdiskusi dengan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Wakaf dan Keharta Bendaan Ya paling tidak mereka mendapat gambaran apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu Dimana kondisi real Muhammadiyah di lapangan Dia bayang terus katanya bahwa warga Muhammadiyah itu sangat konsen sekali Kalau bicara tentang pendidikan, tentang masalah rumah sakit Bicara juga tentang tanah-tanah wakaf memanfaatkannya Jadi dengan dapat mereka gambaran-gambaran yang real dari PP Muhammadiyah Betapa bangga bahagia mereka Karena dia katakan ini bukan kunjungan yang pertama Tapi ini kunjungan untuk mengawali baru Dan itulah kegiatan mereka Senada dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gut Will Zubir Haji M.D.J.I. selaku ekskok Kerajaan Johor Di bidang pendidikan, penerangan, pembangunan usahawan dan kooperasi Dia begitu kagum dengan sistem yang diterapkan oleh Muhammadiyah Dalam membangun amal usaha seperti sekolah dan rumah sakit Datang jarang di Muhammadiyah ini Pertama, mahu buat hubungan selatu rahmi Sama warga Muhammadiyah di sini Dan yang kedua, mahu melihat bagaimana Muhammadiyah membangunkan ekonomi orang Islam di Indonesia Sedangkan kita tahu memang hebat sekali Boleh dikatakan Dia membina satu negara kecil dalam negara yang besar Yang saya pasti sudah memberi manfaat pada jutaan umat Islam di Indonesia ini Pentingnya pengelolaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim Sudah mulai diperhatikan umat Islam Indonesia maupun Malaysia Muhammadiyah sendiri juga telah menerapkannya dengan baik Sebagai langkah awal untuk menggerakkan ekonomi umat Islam khususnya di Indonesia Arina Nurohma, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1436 Hijriah Pelaksanaan Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini Didampingi oleh ormas-ormas besar Islam termasuk Muhammadiyah Kementerian Agama sudah melaksanakan Sidang Isbat atau Penetapan Awal Ramadan 1436 Hijriah Secara tertutup di Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat pada selasa 16 Juni 2015 Sidang Isbat dimulai setelah Maghrib Sekitar pukul 6.20 yang diawali pemaparan posisi hilal Hal tidak hanya dilihat di tanah air tetapi di seluruh Indonesia Dan bisa disimpulkan dari paparannya pada sore hari tadi menjelang sholat maghrib Bahwa posisi hilal itu berada di bawah ufuk Dan juga hilal itu terbenam lebih dahulu dibanding matahari Sehingga bisa disimpulkan dalam paparannya Tidak ada satupun bukti berdasarkan observasi astronomis Yang bisa menyatakan bahwa hilal bisa dilihat pada saat itu Lalu kemudian dalam Sidang Isbat Kita mendengar laporan dari sejumlah pelaku rupiah Yang ditugaskan oleh Yang ditugasi oleh Kementerian Agama Tidak kurang dari 35-36 orang yang tersebar Dari wilayah barat sampai timur kita Semua provinsi terwakili Dan tidak ada satupun di antara pelaku hilal Yang jumlahnya ada 36 itu yang melihat hilal Oleh karenanya atas dasar itulah Maka kemudian seluruh peserta Sidang Isbat Bisa menyepakati bahwa karena saat ini Hilal tidak bisa dilihat Hilal tidak tampak Maka kemudian bulan syahbar Saat ini diistikmalkan Dilengkapkan, disempurnakan menjadi 30 hari Dan dengan demikian Maka satu Ramadan itu baru akan jatuh Pada esok lusa Tepatnya hari Kamis Tanggal 18 Juni tahun 2015 Itulah hasil Sidang Isbat kali ini Dan semuanya bersepakat Dan inilah hasilnya Karenanya dengan hasil ini Mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia Dalam memasuki bulan Ramadan Mengawali puasa bulan Ramadan Bisa dilakukan serenak secara bersama-sama Dalam penyampaian penetapan awal Ramadan 1436 Hijriah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Menyampaikan permohonan maaf dalam menyambut bulan suci Ramadan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yang juga sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsuddin Merasa bangga terhadap upaya Menteri Agama Lukman Hakim Dalam menyatukan perbedaan pendekatan antar umat Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Rapat Itbat pada tahapan satu Ramadan Pada hari ini berlangsung dengan lancar Dan cepat Dan bahkan tercepat Memang upaya penyatuan ini harus kita lakukan Kami memberikan penghargaan pada Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin Yang sejak beliau mendapat amanat Sebagai Menteri selalu berupaya Rizki Nurul Ilmi Muhammad Surya Saputra memberitakan Dari Jakarta Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala Tanggapi dugaan swap yang dilakukan oleh Angkatan Laut Australia Kepada penyelundup manusia Agar kembali ke perairan Indonesia Serta masuknya kapal perang milik Malaysia Berkali-kali melintasi wilayah Ambalat Media Australia dan Indonesia melaporkan Bahwa seorang kapten dan dua awak yang ditangkap Karena dugaan terlibat perdagangan manusia Mengatakan kepada polisi Indonesia Bahwa mereka membayar Masing-masing 3.860 USD Agar kapal mereka membawa 65 pendatang Berlayar kembali ke Indonesia Tentu ini membuat geram wakil Presiden Yusuf Kala Bahwa tindakan menyogok Tidak sesuai dengan etika-etika yang benar Daripada hubungan bernegara JK juga mengatakan Bahwa Indonesia yang tidak ikut menandatangani Konvensi Pengungsi PBB saja Bersedia menampung imigran dari negara lain Namun, mengapa Australia sebagai salah satu negara Penandatanganan Konvensi PBB pada tahun 1951 Malah tidak mau menerima imigran dengan cara menyuap Itulah mengapa Indonesia mempertanyakan hal ini Dan menegaskan Australia segera merespon Ya tergantung karena IMF yang minta ketemu Tentu saya ingin mendengarkan dulu Akan memberikan hutang atau Oh tidak, kita tidak mencari hutang IMF itu menjaga Agar ekonomi dunia ini stabil Nah kalau ada negara-negara yang masalah Itu dia bantu Sama sekarang dia bat Yunani Batir Portugal Nah dulu kan waktu kita krisis 98 juga mereka membantu Saat dikonfirmasi mengenai informasi Tentang masuknya kapal militer Malaysia ke Ambalat JK juga menanggapi dengan kekecewaan Namun akan melakukan perundingan dengan Malaysia Dengan cara persaudaraan Panglima TNI Jenderal Muldoko Membentuk operasi gabungan perisai sakti 2015 Mengamankan perairan Ambalat karena sudah gerah Dengan perilaku militer Malaysia yang melanggar perbatasan negara seperti perairan Ambalat Arina Nurohma, Bambang Triwibowo memberitakan Pemirsa TVU dimanapun Anda berada Wakil Presiden Yusuf Kala jelaskan pertemuan tertutup Yang digelar bersama Deputi Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF Di Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu Tentu kita semua masih ingat tahun 1997 Peristiwa pahit yang dialami Indonesia Dimana Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi Terjadinya krisis moneter Mengakibatkan hancurnya bank dan konglomerat Dipecatnya Gubernur Bank Indonesia Yang ditandai paket bantuan IMF sebesar 23 miliar USD Yang menggelembung menjadi 1,3 triliun USD Atau lebih dari 10 APBN Indonesia Terkait pertemuannya Yusuf Kala Dengan Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF JK menegaskan tidak ada pembicaraan utang Dalam pertemuannya dengan IMF Menurutnya IMF hanya memberikan bantuan Untuk menjaga agar ekonomi dunia stabil Dan membantu negara-negara yang sedang bermasalah Seperti Yunani dan beberapa negara Eropa lainnya Termasuk Indonesia IMF yang minta ketemu Tentu saya ingin mendengarkan dulu Akan memberikan utang atau Oh tidak Kita tidak menjaga utang ke PMF IMF itu menjaga agar ekonomi dunia stabil Nah kalau ada negara-negara yang masalah Itu dia bantu Sama sekarang debat Yunani Berarti Portugal Berdasarkan pasal persetujuan IMF Badan pendanaan milik PBB itu Mengalokasikan Special Drawing Rights atau SDR Kepada seluruh negara anggota Dalam proporsi kuota IMF mereka Untuk menyuplai dana dengan likuiditas tambahan Alokasi SDR Indonesia sendiri saat ini Sekitar 2,8 miliar USD Atau sekitar 37 triliun rupiah Berdasarkan peraturan angkuntansi standar Alokasi SDR ini akan diperlakukan Sebagai kewajiban asing Bank Indonesia Sementara kepemilikan terkait SDR Dianggap sebagai aset luar negeri Arina Nurrohmah Bambang Triwibowo memberitakan Dari Jakarta Pemisah berita menarik lainnya Akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini Tetap saksikan berita dan analisa Terima kasih telah menonton! Masih dengan berita yang sama Pemirsa Ketua Komisi 1 Mahfud Sidik menjelaskan Pembentukan Pengawas Badan Intelijen Negara Dimaksudkan sebagai upaya antisipasi Terhadap kinerja Badan Intelijen Negara Atau BIN Mahfud Sidik selaku Ketua Komisi 1 DPR RI menjelaskan rencana Untuk mengajukan pembentukan Badan Pengawas Badan Intelijen Negara Atau BIN Hanya sebagai upaya antisipasi Jika suatu waktu terjadi pelanggaran Di dalam BIN Maka tim ini yang akan melakukan Investigasi sebagai mekanisme Untuk menindaklanjuti kasus tersebut Badan Pengawas BIN dibuat Berdasarkan pengalaman masa lalu Dimana BIN bekerja tanpa undang-undang Dan melakukan operasi intelijen Tanpa adanya akuntabilitas Sehingga di era demokrasi Dan penegakan HAM seperti saat ini Kita tidak bisa memberikan Kekuasaan tanpa batas Pada institusi pemerintahan manapun Termasuk BIN Maka dibentuklah Badan Pengawas BIN ini Ada satu operasi BIN Yang dilakukan oleh Oknum Misalnya Ternyata Tidak atas perintah institusi Tidak atas arahan End user Ini kan skandal Siapa pihak yang bisa Menginvestigasi Nah disinilah Tim pengawas itu Diberikan keempatan Mahfud pun menambahkan Semua pihak baik Dari pihak DPR Maupun BIN Telah menyetujui Pembentukan Badan Pengawas BIN tersebut Dalam rapat kerja bersama Di gedung DPR Waktu lalu Sebab Ketentuan tersebut Ada dalam undang-undang Mahfud pun berharap Pembentukan Badan Pengawas BIN ini Akan selesai dibentuk Bersamaan dengan terpilihnya Kepala BIN yang baru Nofiani Nuraini Arfian Fahri Memberitakan Dari Jakarta Terkait pemilihan Sutyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara Komisi 1 DPR RI Belum bersedia Memberikan komentarnya Sebelum diadakan Fit and Proper Test Bersama anggota legislatif Di Senayan Terkait wacana Presiden Joko Widodo Yang menggunakan Hak prerogatifnya Untuk memilih Sutyoso sebagai Calon Tunggal Ketua Badan Intelijen Negara Atau BIN Mahfud Sidik Selaku Ketua Komisi 1 DPR RI Tidak ingin memberikan Komentar sebelum Diadakannya Fit and Proper Test Pada Sutyoso Mahfud pun menjelaskan Calon Tunggal Memang merupakan Amanat dari Undang-Undang Namun Untuk pemilihan Kepala BIN Jika berdasarkan Pertimbangan DPR menyetujuinya Maka akan lolos Menjadi Kepala BIN Dan jika DPR Tidak menyetujuinya Maka Presiden Harus mengajukan Calon berikutnya Kalau calon Satu orang Memang amanat Undang-Undangnya Sama seperti Calon Panglima TNI Kan satu orang Kalau DPR Calon Panglima Kalau DPR Tidak setuju Presiden Najuin lagi Kalau untuk Kepala BIN Karena pertimbangan Ya kalau Pertimbangannya oke Kan lolos Kalau pertimbangannya Tidak oke Ya misalnya Presiden Mahfudz pun menambahkan Kriteria pemilihan Kepala BIN Mengacu pada undang-undang Sehingga pada proses Fit and Proper Test Nanti bisa dilihat Apakah Sutyoso Memenuhi kualifikasi Yang diatur Dalam undang-undang Dan Komisi 1 Belum dapat memberikan Penilaian Sebelum Fit and Proper Test Tersebut dilakukan Mahfudz pun Tidak mempermasalahkan Masalah usia Yang penting Sutyoso lolos Dari Fit and Proper Test Dan mampu menjalankan Tugasnya dengan baik Noviani Nuraini Arfian Fahri Memberitakan Dari Jakarta Bisa berita menarik lainnya Akan kami hadirkan Setelah jeda berikut ini Tetap saksikan Berita dan analisa Terimakor Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa Pemirsa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan mewisuda 255 mahasiswa dari berbagai fakultas Kegiatan wisuda ini merupakan wisuda keempat di tahun 2015 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS merupakan salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Utara yang memiliki perkembangan yang menjanjikan Dengan sarana yang memadai dan berbagai prestasi yang dicapai UMTS Menjadikan perguruan tinggi ini menjadi pilihan lulusan SMA di beberapa kabupaten di kawasan Tapanuli Selain UMTS, Muhammadiyah di Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi di Medan, Sibolga, dan Asahan Kegiatan wisuda yang berlangsung Sabtu 13 Juni 2015 lalu merupakan wisuda angkatan ke-44 atau wisuda yang ke-4 selama tahun 2015 Sidang Senat terbuka dipimpin Rektor UMTS yang menjadi Ketua Senat Dr. Anda Muksana Pasaribu Bersama Wakil Rektor 1 Ali Nafiah MH, Wakil Rektor 2 Dr. Andes Putro Dongoran, dan Wakil Rektor 3 Siawa Ludin, beserta para dekan Dengan bersalah diri, serta memohon Rito Allah SWT Sidang Senat terbuka Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Pada hari ini, Sabtu 26 Saban 1436 Mijriah Bertepatan dengan 13 Juni 2015 Milagia Dengan acara pokok bisuda sarjana angkatan ke-44 tahun 2015 Saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 255 mahasiswa dari berbagai fakultas yang di bisuda menyampaikan sumpah sarjana Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan saat ini memiliki 6.000 mahasiswa Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara Pemisahan Nikmah Sari Hasibuan, mahasiswa fakultas bahasa dan sastra UMTS Terpilih menjadi lulusan terbaik dari 255 wisudawan Himah lulus dengan IPK 3,99 dan mendapatkan apresiasi biasiswa pasca sarjana Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Ali Navia mengumumkan nama-nama lulusan terbaik wisudawan angkatan ke-44 Untuk lulusan terbaik adalah Nikmah Sari Hasibuan Mahasiswa fakultas pendidikan bahasa dan sastra dengan IP tertinggi, yakni 3,99 Untuk prestasi itu, Nikmah Sari Hasibuan Putri Petani di pedalaman di Mandailing itu Mendapatkan biasiswa pasca sarjana dan ikatan dinas untuk menjadi dosen di UMTS Rektor UMTS, Dr. Anda Muksana Pasar Ibu MA memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat kepada lulusan terbaik dari berbagai fakultas Muksana Pasar Ibu menyampaikan ucapan selamat kepada semua lulusan terbaik Khususnya, Nikmah Sari Hasibuan yang akan melanjutkan pasca sarjananya di Universitas Negeri Medan dengan biasiswa dari UMTS Dalam ucapan selamat itu, Rektor UMTS Muksana Pasar Ibu bahkan memberikan ciuman hangat seorang ibu kepada anaknya Yang sukses dalam menjalani masa studinya Dengan IPK 3,99 Menjadi penerima biasiswa Universitas Memawandia Tapan di Selatan Untuk dibiayai studinya hingga selesai jenis 2 Alhamdulillah, anak dari Ima juga sudah lulus tes di Universitas Negeri Medan Dan insya Allah akan segera memulai buliannya Yang bersangkutan sudah bersedia menjalin ikatan dinas dengan Universitas Memawandia Tapan di Selatan Setelah usai studi nanti akan menjadi dosen Universitas Memawandia Tapan di Selatan Di setelah kegiatan wisuda UMTS, wartawan TV Mubiro Medan Saiful Hadi Mewawancarai lulusan terbaik Nikmah Sari Hasibuan Nikmah Sari Hasibuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Rektor UMTS Untuk beasiswanya kuliah di pasca sarjana Saya Nikmah Sari Hasibuan dari Rodi Bahasa dan Sasra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dan saya dari nama ayah Anda Samurin dan nama ibunda saya Lasna Kebetulan pada kesempatan kali ini wisuda yang ke-44 saya mendapatkan wisuda terbaik Dimana IPK saya mendapatkan 3,99 dari 255 mahasiswa Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan beasiswa Alhamdulillah Dan juga terima kasih kepada Universitas Memawandia Tapan di Selatan Yang sudah memberikan beasiswa saya untuk pasca sarjana Pemirsa Universitas Memawandia Tapanuli Selatan menyatakan sikap bersaing kompetisi Yang semakin berat dijadikan UMTS sebagai motivasi untuk terus membenahi amal usaha Muhammadiyah Amal usaha pendidikan yang dikelola Muhammadiyah sudah mencapai ribuan jumlahnya Untuk amal usaha perguruan tinggi sudah mencapai 170 lebih Salah satu amal usaha pendidikan yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah Ada di kota Padang Sidempuan Bernama Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS Kini UMTS terus berkembang Dan menjadi perguruan tinggi favorit di kawasan Sumatera Utara bagian selatan Yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Madina, dan Kabupaten Padang Sidempuan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Randes Dalail Ahmad MA menjelaskan Kesungguhan Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha pendidikan Dalail Ahmad mengatakan, dengan amal usaha Muhammadiyah yang demikian banyak Muhammadiyah dijuluki sebagai organisasi Islam terbesar di negeri ini Anda mengurusi sektor pendidikan seperti yang kita lihat di pendidikan tinggi Dan ketika sampai perguruan tinggi Muhammadiyah mempunyai bidang-bidang ratapan seperti itu Di Indonesia, organisasi yang mempunyai perguruan lebih 100 Memang diakui cuma Muhammadiyah Bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam terbaik dan terbesar di dunia Ukurannya terbesar itu ya dari amal usahanya Rektor UMTS Tapanuli Selatan, Dr. Anda Muksana Pasar Ibu MA Di hadapan 255 wisudawan dan undangan yang hadir menjelaskan komitmen rektorat UMTS Untuk terus membesarkan UMTS Khususnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat Di kawasan regional Sumatera Utara Tiga persediaan dosen Meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Serta terrealisasinya pembangunan fasilitas pembelajaran Sebagaimana yang saya laporkan pada sinar senang terbuka Wisuda Serdana April lalu Dapat terrealisasi tanpa menghadapi gedara berarti Maka bisa dipastikan Universitas Sumatera Utara Selatan sudah siap berkompetisi dengan berbagai komponen kegiatan lainnya di wilayah ini Sambil mempersiapkan diri Tunggu serta berkompetisi sendara regional Sumatera Utara Semua ini tidak akan setahil Sebab dalam beberapa tahun terakhir ini Dalam berbagai kompetisi yang kita ikuti Meskipun belum memperoleh nilai tertinggi Kita telah mampu bersaing Dengan sangat ketat di antara berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara Seperti meraih berikati 6 Kompetisi debat berbahasa Inggris Yang diikuti oleh 85 perguruan tinggi Negeri yang swasta di Sumatera Utara Saiful Hadi, TVMU Memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara Informasi dari Tapanuli tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Arina Rohmabestakru yang bertugas mengucapkan pamit urut diri dari hadapan Anda Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVMU Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton